Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan juga penghematan perlu dilakukan, efisiensi perlu dilakukan. Dan Presiden juga dalam arahannya meminta kepada para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Dan kami meyakini bahwa tahun 2084 persen, dan termasuk persoalan hutang yang tadi oleh Presiden dijelaskan bahwa ketika beliau menjadi Presiden, hutangnya itu sudah Rp2.700 triliun. Untuk membayar hutang saja, tiap tahun itu Rp250 triliun. Jadi kalau 3 tahun, tambah hutangnya itu sudah Rp750 triliun. Untuk membayar hutangnya saja. Nah, sekarang ini kisarannya ada sekitar Rp3.600-an. Jadi sebenarnya hutangnya kecil sekali pemerintah ini. Ya, jadi inilah yang perlu dijelaskan kepada publik ketika beliau menjadi Presiden, hutangnya itu Rp2.700 triliun. Kemudian setiap tahun yang harus bayar hutang, nggak ngapa-ngapain saja, itu Rp250 triliun. Selama 3 tahun menjadi Rp750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Sekarang berapa yang diutang oleh pemerintah? Penghematan dan pembatasan pembiayaan itu di sektor apa saja? Kenapa? Kan untuk RAPBN 2018. Jadi fokusnya tetap di bidang infrastruktur, pengetasan kemiskinan, kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian lembaga untuk menjaga supaya disparitas itu mengecil. Vinerasionya. Berarti belakangnya dihemat juga, Mas. Terima kasih.